Intro Hai guys, ada dua kisah sejarah yang terjadi usai proklamasi dibacakan. Pertama, kedatangan 100 anggota barisan pelopor dari penjaringan. Baru saja Soekarno Hatta masuk kamar setelah upacara proklamasi selesai, tiba-tiba terdengar suara barisan pelopor yang terlambat datang. Sampai hati membiarkan anak-anak muda itu kecewa, Soekarno Hatta pun keluar untuk menemui mereka. Meski Soekarno menolak mengulang pembacaan proklamasi, namun Hatta menyanggupi untuk memberikan amanat singkat. Kedua, kedatangan Ken Peitai ke rumah Bung Karno. Kala Soekarno sedang beristirahat setelah Hatta pulang, lima anggota Ken Peitai datang untuk melarang pembacaan proklamasi. Setelah diberitahu proklamasi sudah dibacakan, Sam Komandan marah dan berniat mengancam Soekarno. Namun setelah melihat mereka dikelilingi barisan pelopor yang bersenjata, kelimanya langsung pergi meninggalkan pegangsaan timur. Terima kasih telah menonton!